Kaki yang lain kemana? Waktu jadi ulat kan kakinya ada banyak. Kakinya menghilang di telan bumi. Halo sahabat kupu-kupu dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Youtube Kepompom Kupu-Kupu. Bertemu lagi dengan saya, Epitri Rahayu. Nah di video kali ini, kita akan belajar sedikit tentang ciri-ciri morfologi dari seekor ulat dan juga seekor kupu-kupu. Ulat ini nanti yang akan menjadi kupu-kupu ini. Sebelum kita ke pembahasan, ada baiknya nih kalau kalian subscribe dulu channel ini. Bantu subscribe channel ini ya supaya setiap hari bisa upload video. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu mendapat notifikasi ketika ada video baru dari channel ini. Langsung saja kita ke pembahasan kita yang pertama, yaitu ciri-ciri dari seekor ulat. Kita perhatikan foto berikut ini. Ulat itu mempunyai tiga jenis kaki, yaitu yang pertama adalah kaki toraks. Nah kaki toraksnya ini berjumlah tiga pasang. Yang kedua, kaki abdominal, yaitu kaki yang terletak di bagian ruas abdomen. Nah kaki di sini berjumlahnya empat pasang. Yang ketiga adalah jenis kaki anal, yaitu kaki yang berada di ujung ruas abdomen. Kaki ini berjumlah satu pasang. Teman-teman bisa melihat di gambar ya, ada tiga bagian atau tiga jenis kaki pada ulat. Nah tuh, kakinya ulat kan ada banyak, ada tiga jenis. Tapi ketika dia sudah menjadi seekor pupuk-pupuk, kakinya hanya tinggal satu jenis yang berada di toraks. Tapi kakinya ada tiga pasang ya, kalau pupuk-pupuk kan kakinya ada tiga, kayak gitu. Nah kaki yang lain kemana? Waktu jadi ulat kan kakinya ada banyak. Kakinya menghilang di telan bumi. Nah kakinya menghilang ketika dia ada dalam proses menjadi kepompong itu. Larva atau ulat itu terdiri dari bagian kepala dan juga tiga belas segmen tubuh. Nah tiga segmen tubuh ini berada di toraks, sedangkan sepuluh segmen yang lainnya berada di abdomen. Kemudian, tipe mulut dari larva adalah tipe penggigit. Jadi ini adalah untuk menggigit dedaunan atau tanaman inang dari ulat itu sendiri yang berupa daun tumbuh-tumbuhan. Tau kan teman-teman, kalau ulat yang akan menjadi kupu-kupu itu tidak gatel. Yang gatel adalah ulat yang akan menjadi ngengap atau mot, atau kupu-kupu malam. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan ada dua subordo dari kupu-kupu itu sendiri kan. Ada kupu-kupu siang, ada kupu-kupu malam. Nah yang gatel itu adalah kupu-kupu yang malam. Maksudnya ulat kupu-kupu yang akan menjadi ngengat atau kupu-kupu malam itu. Kenapa gatel yang ini? Karena kebanyakan dari ngengat itu adalah ulat berbulu. Sedangkan ulat yang akan menjadi kupu-kupu siang ini, dia tidak berbulu dan juga tidak gatel. Jadi sangat aman kalau kita memegang-megang, mengelus-elus, kayak gitu aman banget. Dan ulat dari kupu-kupu ini juga tidak menggigit. Karena fungsi gigi, emang kupunya gigi. Karena fungsi mulut dari ulat itu adalah untuk menggigit daun, bukan menggigit daging. Oke? Jadi jangan takut memegang ulat kupu-kupu ketika kamu ada di penangkaran kupu-kupu. Next, kita akan belajar tentang ciri-ciri morfologi dan anatomi dari seekor kupu-kupu. Tadi ulat udah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri dari kupu-kupu. Oke? Ketika kita melihat seekor kupu-kupu, misalnya di taman atau di jalan, itu mudah banget bagi kita untuk, oh itu kupu, bukan ayam. Maksudnya kayak gitu mudah banget gitu kita untuk mengetahui kupu-kupu terbang. Kupu-kupu punya dua seayat. Bagi orang awam, melihat kupu-kupu itu memang mudah, maksudnya buat mengetahui itu kupu-kupu. Tapi untuk mengetahui spesies apa, itu yang perlu identifikasi lebih jauh. Kalau kita sudah hafal, misalnya, wah coraknya kayak gini, ini kupu-kupu A, ini kupu-kupu B. Itu gampang banget. Tapi yang akan kita bahas kali ini dulu, sementara ini adalah ciri-ciri umum dari kupu-kupu itu sendiri. Termasuk ngengat dan juga butterfly. Oke? Kita simak video berikut ini. Nah, sebelum kita ke pembahasan, saya ngingetin lagi buat subscribe dulu channel ini. Oke? Terima kasih yang sudah subscribe. Kupu-kupu mempunyai dua pasang sayap. Sayap ini terletak pada bagian thorax. Pada umumnya, sayap belakang lebih kecil daripada sayap depan. Bentuk tubuh kupu-kupu memanjang seperti tabung dengan tipe simetri bilateral. Artinya apa? Artinya, tubuh bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan itu sama. Tubuh kupu-kupu terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian kepala, thorax, dan juga bagian abdomen. Pada bagian kepala dilengkapi dengan antena, mulut, dan juga mata. Antena pada kupu-kupu berjumlah satu pasang, di mana dia tergulung di bawah kepala yang berfungsi sebagai alat penciuman. Bentuk antena dari kupu-kupu adalah panjang, ramping, dan juga membongkol pada ujungnya. Mulut kupu-kupu dewasa adalah tipe pengisap, yang dilengkapi dengan probosis. Apa itu probosis? Probosis yaitu tadi alat pengisap pada kupu-kupu. Probosis biasanya panjang dan melingkar yang terbentuk dari dua galea maksila dan saluran makanan di antara galea. Pada mulut juga terdapat labrum dan juga palpus labium. Thorax pada kupu-kupu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu protorax, mesotorax, dan juga metatorax. Pada bagian thorax inilah terdapat tiga pasang tungkai atau kaki, dan juga dua pasang sayap. Selanjutnya bagian abdomen. Pada bagian abdomen ini terdapat sistem pencernaan, sistem ekskretori, dan juga sistem reproduksi. Pertama kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada kupu-kupu. Kupu-kupu mempunyai saluran pencernaan yang memanjang dari mulut atau probosis hingga ke anus. Saluran pencernaan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu usus depan atau stomodeum, usus tengah atau mesenteron, dan juga usus belakang atau proctodeum. Usus depan berfungsi untuk mengatur jalannya makanan menuju usus tengah. Usus tengah berfungsi untuk sekresi enzim-enzim pencernaan. Dan usus belakang berfungsi sebagai alat pengeluaran fesis. Selanjutnya ini adalah sistem peredaran darah pada kupu-kupu. Sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah dari jantung dipompa ke aorta dan keluar ke hemosul dan mengalir, menggenangi jaringan dan alat-alat tubuh lainnya. Darah pada kupu-kupu disebut dengan hemolympho, yang berwarna kekuningan atau kehijauan. Jadi darah pada kupu-kupu bukan warna merah ya teman-teman. Oh iya, kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang berdarah dingin atau poikilotermik. Apa itu maksudnya? Yaitu suhu tubuh dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Suhu tubuh pada kupu-kupu yang optimal pada saat terbang adalah berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Selanjutnya ini adalah sistem pernafasan pada kupu-kupu. Sistem pernafasan kupu-kupu menggunakan sistem trachea, yaitu sistem pernafasan terbuka. Sistem trachea ini adalah suatu saluran kutikula yang bermuara dari luar tubuh hingga ke spi rakel yang terletak pada bagian lateral tubuh. Selanjutnya adalah sistem saraf pada kupu-kupu. Sistem sarafnya ini berupa sistem saraf tangga tali yang terdiri dari ganglion-ganglion pada setiap ruas tubuhnya. Selanjutnya adalah sistem reproduksi dari kupu-kupu. Sistem reproduksinya ini bersifat gonokoristik, yaitu alat kelamin pada jantan dan juga pada betina itu terpisah. Jadi mereka harus melakukan yang namanya proses kawin antara laki-laki, antara jantan dan juga betina untuk akhirnya mereka bisa bereproduksi. Sekian dulu teman-teman video hari ini yang bisa saya bagikan tentang ciri-ciri morfologi dan anatomi dari seekor ulat dan juga seekor kupu-kupu. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, para pecinta kupu-kupu dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa jika kamu suka dengan video ini silahkan di-like. Jika kamu tertarik dengan konten ini silahkan di-comment. Atau jika kamu, ya pokoknya kamu harus menyukai, eh gak harus deh, kamu gak harus menyukai konten ini. Yang penting subscribe ya teman-teman dan juga tonton sampai habis. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.